Perhatikan saat Ketua Majelis Hakim memeriksa Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo. Ini adalah kata bohong pertama yang dilontarkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santosa. Sepanjang hampir dua jam memeriksa saksi Susi, ada 24 kata bohong yang terlontar dari Majelis Hakim. Pengulangan kata ini seolah menguatkan kecurigaan yang sempat terlontar oleh Majelis Hakim. Inilah kalau ceritanya settingan yang seperti ini, gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kan ketika tadi saya tanya, ketika saudara menemukan saudara putri tergeletak, saudara berharap, saudara berteriak berharap siapapun yang mendengar membantu, Tujuannya membantu untuk apa? Untuk menaikkan ke kasur bukan? Ketempat tidur? Ya, untuk memapah ibu. Ya, untuk memapah saudara putri. Kekhawatiran Hakim mungkin bukan tanpa alasan. Sebagai saksi, keterangan Susi berbelit-belit dan terus mengaku tidak tahu. Kenapa saudara putri pindah? Saya tidak tahu itu. Tidak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Tidak tahu. Kami mencatat, 49 kata tidak tahu terlontar dari mulut Susi saat diperiksa tiga hakim. Sementara kata lupa, 10 kali terlontar selama 2 jam bersaksi. Terima kasih telah menonton!